Terima kasih, pada hari ini kita membuat laporan ke Polres Tanah Karo terkait laporan BPD Desa Barung Kersap. Adanya dugaan, adanya dugaan pemalsuan tanda tangan oleh kepala desa mereka. Jadi atas dasar laporan BPD ini ke Pabsi Kompeten Karo, kita tindak lanjuti. Mulai dari RKP dan APPD Desa Mereka, RPJM Des, tidak diketahui oleh mereka. Dan menurut BPD yang bersangkutan, menurut informasi mereka, dari Kepala Desa Barung Kersap sendiri dan dari Camat, dan mereka juga sudah mendapatkan informasi dari Dinas PMD bahwa APPD Desa Mereka sudah selesai. Dalam arti, keuangan mereka, dana mereka sudah masuk ke KAS Desa Barung Kersap. Arti kata, berarti APPD Desa Mereka sudah ditantangani dan setempel oleh BPD. Itu regulasi yang kami tahu selama ini. Sementara BPD-nya sendiri tidak hadir atau tidak diundang dalam kegiatan itu? Ya, tidak pernah menurut mereka, tidak pernah diikutkan dalam rapat dalam memutuskan RKP atau APPD Desa Mereka. Ini masalahnya bukan masalah Desa Barung Kersap lagi, tapi secara kelembagaan BPD seluruh Indonesia, apakah ini dibenarkan? Kalau ini benarkan, bisa ditantangani, bisa dipalsukan setempel. Buat apa ada BPD? Udah, bubarkan aja BPD seluruh Indonesia. Kita serahkan ke pihak pendengar hukum agar menelidiki apakah benar ini sudah terjadi menurut dugaan BPD Barung Kersap sendiri. Menurut BPD Barung Kersap, mereka sudah mempertanyakan ke Kades bahwa APPD Desa ini sudah selesai. Bahkan, Kepala Desa ini sudah menyatakan itu di depan penerima BLT bahwa sudah selesai, anggaran sudah masuk ke desa. Perihal tanda tangan tadi bang yang diduga di pasukan? Menurut Kepala Desa, menurut laporan BPD Barung Kersap ke kami, Pak Psikopaten Karo, sudah ditantangani dan setempel. Dan masyarakat di sana yang mendengar pernyataan itu mempertanyakan, dari mana setempel yang Kepala Desa ambil, setempel yang sudah lewat, yang dulu. Itulah mungkin alasan Kepala Desa. Berarti itulah dipergunakan oleh Kepala Desa untuk menantangani APPD tahun 2023 ini. Tapi bang, dari pihak BPD sendiri sudah ada belum konfirmasi langsung ke pihak desa? Ini kenapa ditantangani sementara kami tidak datang gitu bang? Kebetulan pada hari ini, ada undangan ke BPD Barung Kersap, surat dari Kecamatan Munte, diundanglah mereka ini untuk menghadiri acara percepatan pencairan Dede Desa tersebut. Tapi di sana tadi menurut mereka, minta dimediasi bagaimana biar ini tidak jadi masalah. Karena kalau jadi masalah, ini akan jadi beban kita semua. Tetapi setelah berapa lama ini proses-proses ini sampai detik ini, tidak ada niat Kepala Desa untuk ini semua ke BPD-nya langsung, mereka sudah memutuskan agar dibuat laporan ke PAPSI. Dan pada hari ini, PAPSI sudah membuat laporan ke Kapolres Tanah Karo. Berarti setelah tidak langsung si Kepala Desa itu sudah mengakui dia salah nih bang? Sudah. Ini ada masyarakat kita saksinya, yaitu penerima belte di sana. Tapi ini benar apa tidak, kita tidak menuduh, tapi inilah kita serahkan ke penegak hukum menelusuri ini semua.